Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Disini Saya masuk di web Mutasi.sdm.kemedikbud.co.id Ini adalah layanan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tentang bagian Mutasi Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Disini adalah web Untuk Kita mencari informasi tentang In passing In passing merupakan proses penyetaraan Kepangkatan, golongan, dan jabatan Fungsional guru bukan BNS Atau GBPNS Mungkin teman-teman guru yang lain Sudah mengerti atau yang sudah Pernah in passing Pasti sudah tidak asing lagi dengan Web ini untuk mengecek Informasi nomor SK Atau informasi SK Penyetaraan guru bukan BNS In passing ini Diadakan tiap tahun Sehingga bagi guru yang sudah memenuhi kriteria persyaratan Hendak selalu mengupdate informasi terbaru Agar tidak ketinggalan tentang informasi syarat-syarat pengajuan SK in passing Tapi Semenjak Tahun lalu Sepertinya itu ada perubahan Tentang Pengajuan SK in passing Yang untuk pengiriman pos Mungkin sudah ditutup Tapi nanti ada mekanisme yang baru Ditunggu saja nanti Seperti apa Tapi sampai saat ini Saya pun juga belum ada Informasi tentang itu Nah disini saya cuma ingin menjelaskan Tentang mencari informasi SK penyetaraan guru bukan BNS BNS atau SK in passing Jadi Untuk melihat informasi lebih detail Disini Bisa melihat Misalkan Ini kalau ini kan Web pengumuman dan informasi lainnya Disitu nanti ada pengumumannya Nah ini Pengumuman-pengumuman Ini informasi SK penyetaraan guru bukan BNS Kita bisa klik saja Nah ini disini Ada cari data SK penyetaraan guru bukan BNS Dari tahun 2014 Sampai dengan saat ini ya Kita bisa cari Berdasarkan nama guru Berdasarkan NUPTK Berdasarkan nama sekolah Atau berdasarkan kabupaten Atau kota ya Nah ini saya cari Apa Saya berikan contoh Satu guru saya Ini Namanya Langsung klik cari Nah disini Sudah muncul Namanya Nah disini ada nama NUPTK Unit Kerja Kabupaten dan Provinsi Nah disini kalau kita klik Namanya ini Nah nanti akan muncul Informasi data Yang terdiri dari Pertama Nomor SK Penyetaraan atau invasinya ya Tanggal SK-nya TMT-nya Nomor PAK penyetaraannya Masa kerja Angka kredit Pangkat Atau kolongan penyetaraan Jenis guru Tugas mengajar Penanda tanganan SK Status SK Dan status penyelesaian Ya disitu nanti Kalau ini namanya Sudah muncul Siapa yang kita cari Nah disini kalau di klik Akan muncul Informasi data Seperti itu ya Jadi Pada Kesempatan kali ini Itu saja Mungkin yang Saya berikan tentang Mencari informasi SK in passing ini ya Nah disini lagi Juga ada informasi SK in passing Sama juga Bisa cari Kayak tadi Nah disini Selanjutnya ada informasi Klarifikasi PAK dan SK PAK ini Pencarian hasil Klarifikasi Keabsahan PAK Guru atau pengawas sekolah Dan SK in passing Atau penyetaraan Guru Bukan PNS Ya ini bisa Nyari Berdasarkan nama Guru atau pengawasnya ya Untuk PAK itu tadi ya Keabsahan PAK Nah ini selanjutnya Informasi penilaian Jabatan fungsi Widia Iswara Disini juga bisa Cari berdasarkan nama NIP Ataupun unit kerja Selanjutnya ada Layanan lainnya Web SDN lama Ini web SDN lama Nah ini ada Lokasi dan kontak Nah apabila Teman-teman memang Ingin Mendatangi kantor Pusat dari Sekretariat Jenderal Bagian mutasi Biro sumber Daya manusia ini Bisa langsung datang Di gedung C Lantai 5 Komplek Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat Ya Disini ada emailnya Ada nomor teleponnya Data SK in passing Yang kurang lengkap Kirimkan hasil scan Ya Disini juga ada Email Untuk Pengirimannya Nah disini ada mapnya Kalau memang teman-teman Ingin mendatangi kantornya Ya Demikian Informasi tentang Cara cek Atau kita mencari informasi SK in passing Atau penyetaraan guru Bukan BNS Atau KPPNS Yang dapat Saya Berikan Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.